Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pertemuan Pemrograman web lanjut Hari ini kita masuk ke Materi tentang Ajax Kali ini untuk Ajax kita akan menggunakan jQuery Baru kemudian nanti kita akan jelaskan tentang Ajax Ini contoh jQuery JQuery itu adalah sebetulnya Script Library JavaScript Di sini ada library JavaScript Ini adalah library JavaScript Kemudian Di sini ada jQuery Penggunaan jQuery Di sini ada event Ada event Seperti itu Nanti kita akan buat seperti ini Untuk menggunakan jQuery Seperti tadi di awal contoh Di slide sebelumnya Ini Ada penggunaan jQuery itu Kita harus memasukkan librerinya Bisa menggunakan cara di download Atau memasukkan dari eksternal Dari CDN Oke Kalau di download artinya Saudara bisa buka alamat ini Ya Mulai dari sini sampai sini Ya Dari sini sampai sini Nah itu kemudian Disimpan Ya disimpan dengan nama tertentu Kalau disimpannya pakai Nama seperti ini Maka Cara pemanggilannya seperti ini Ini kalau berada pada folder yang sama dengan HTML Atau dengan programnya Kalau misalnya ada di dalam folder Maka silahkan dituliskan nama folder Kalau menggunakan Eksternal Maka Disini kita langsung tuliskan Jadi tidak perlu di download Kita langsung tuliskan saja nama Alamat dari jQuerynya Seperti ini Ya Oke Kemudian Sintaksnya Seperti tadi di awal Kita bisa lihat bahwa Itu ada Ada simbol dolar Ya Simbol dolar itu artinya Adalah Simbol dolar ini adalah JQuery Ya Kemudian ada selektor Selektor itu untuk Menuliskan Elemen HTML Yang akan Berpengaruh Atau akan Melakukan aksi Yang akan melakukan aksi itu Elemen yang mana Ya Itu selektor Selanjutnya Setelah titik Itu ada Aksion Ada aksion Nanti kita akan Belajari satu persatu Semuanya Oke Nah hal yang Paling Awal Biasanya Kalau kita belajar JQuery Itu Diawali dengan tulisan Seperti ini Ya Ini JQuery Dokumen Itu artinya Elemen HTML Yang namanya Dokumen Kemudian Ready Artinya Nanti JQuery yang ada Di dalam sini Itu akan Dijalankan Jika Dokumennya Sudah selesai Di load semua Sudah lengkap Oke Nah nanti Program JQuery kita Kita letakkan Di dalam sini Oke Kemudian Selanjutnya Ini adalah Selektor Untuk selektor Kita bisa pakai Elemen HTML Langsung kita tuliskan Pada bagian Selektor Atau Kita mau Menuliskan ID Ya Dari sebuah Elemen HTML Biasanya Kalau Apa namanya Elemen HTML Itu Dilengkapi Dengan ID Atau dengan Kelas Jadi ada ID sama dengan Nah gitu ya Contoh Disini ID sama dengan Test ID sama Atau Kelas Nah ini kalau Titik berarti pakai Kelas Kelas sama dengan Test Dan seterusnya Kalau disitu Ada tulisan This Maka Itu artinya Current selektor Current Ya Misalnya Apa namanya Sekarang Elemen Yang dipilih Itu adalah Elemen Yang dipilih Itu adalah Elemen P Maka Dis itu Akan Menggantikan P Ya Nanti kita Juga akan Lihat Atau Atribut Dari Sebuah Elemen Kita juga Bisa Tuliskan Href Dan Seterusnya Oke Ini adalah Event Yang Ada Di JQuery Ya Ada Click Biasanya Di Javascript Juga Ada Jadi JQuery Ini adalah Library Javascript Jadi Apa yang Ada Di Javascript Itu Bisa Dipakai Walaupun Kita Sedang Menggunakan JQuery Ya Jadi Ada Event Click Kemudian Nah Ini Keyboard Event Ada Keypress Artinya Waktu Tombol Ditekan Ya Ada Keydown Artinya Waktu Tombol Dilepaskan Eh Maaf Keydown Itu Waktu Tombol Ditekan Ya Jadi Kalau Keypress Itu Down Sama Up Tapi Kalau Keydown Saja Maka Itu Artinya Sewaktu Tombol Itu Ditekan Kalau Key Up Sewaktu Tombol Dilepas Bukan Panah Atas Bukan Panah Bawah Yang Ini Yang Ini Bukan Panah Bawah Tapi Tombol Ditekan Kemudian Lagi Ada Blur Blur Itu Artinya Event Saat Kursor Pada Elemen Form Seperti Input Ada Tempat Masukkan Data Misalnya Begini Nah Di Dalamnya Biasanya Ada Cursor Kalau Dia Keluar Dari Elemen Input Ini Maka Itu Artinya Blur Selanjutnya Adalah Ini Ada Load Resize Scroll Unload Oke Next Nah Contohnya Seperti Ini Event Ada Click Dituliskan Di bagian Sini Ini Artinya JQuery Dia Selektor P Jadi Semua P Kalau Diklik Maka Apa Yang Akan Dilakukan Di sini Di JQuery Itu ada Beberapa Elemen Ada Beberapa Perintah Lagi Selain dari Action Itu ada Text Kemudian Kalau Text Itu Berarti Dia Memberikan Atau Mengatur Memberikan Mengambil Mengambil Tulisan Dari Elemen Yang Diselected Kalau HTML Isinya Saja Termasuk HTML Kalau Text Ini HTML Nggak Diambil Kalau Text Elemen Nggak Diambil Tapi Kalau Yang HTML HTML Termasuk Diambil Kalau File Ini Biasanya Digunakan Untuk Form Field Dipakai Untuk Form Field Jadi Untuk Mengambil Isi Yang Ada Di Dalam Input Jadi Input Itu Tempat Mengisi Tulisan Yang Kotak Bentuknya Nanti Isinya Yang Akan Diambil Untuk Menggunakan File Selanjutnya Contohnya Ini Begini Nah Ini Let Artinya Kita Mendeklarasikan Variable Namanya Alamatnya Mendeklarasikan Variable Yang Namanya Alamatnya Kemudian Disini Selektornya Adalah ID Text Ya ID Text Kemudian Di dalam ID Text Itu Ada Tulisan Apa Nah Itu Akan Diberikan Kepada Variable Alamatnya Kemudian Selanjutnya Adalah Class Tag Itu HTML Nah Itu Akan Diberikan Ke Variable Alamatnya Jadi Dia Mengambil Tulisan HTML Plus Sintax HTML Nah Kalau Yang Terakhir Alamatnya Ini Akan Diisi Dengan Input Jadi Sebuah Elemen Elemen Apa Elemen Input Yang Attribute Name Adalah Alamat Gitu Ya Selain Pada Get Ada Juga Set Artinya Mengisi Sama Ada Text Ada HTML Ada File Ya Nah Disini Kalau Ini Kalau HTML Berarti Nanti Dia Akan Menulis Ke Selektor Ya Menulis Ke Selektor Kalau Ini Dia Akan Menambahkan Kalau Ini Di Depan Kalau Ini Ditambahkan Di Belakang Ditambahkan Di Depan Ini Setelah Ya Ini Sebelum Ya Nanti Yang Akan Banyak Kita Pakai Biasanya Ada File Sama HTML Ini Paling Banyak Ya Yang Lain Lain Silahkan Dicari Sendiri Karena Masih Banyak Contoh Nah Ini Hello World B Nah Ini Kita Lihat Kalau Kita Tulis Seperti Ini Nanti Apa Yang Terjadi Silahkan Saudara Coba Ini Ada ID Disini ID Untuk T1 Nanti Tx Dituliskan Ke ID T1 Gimana Ceritanya Nah Kalau HTML Kalau HTML Ini Pasti Nanti Akan Kalau Ini B Ini Akan Dirubah Nanti Tidak Keluar Lebih Kecil Lebih Besar Ini Tidak Keluar Lebih Kecil Lebih Besar Ini Tapi Mungkin Nanti Jadi Kalau Tidak Salah Ini Less Than Berarti Nanti Itu Ada Tulisan Hello World Tanda Seru Kemudian Ada Ampersen Begini Kemudian Ada L Less Than Titik Koma Yang Lebih Kecil Itu Akan Dirubah Jadi Seperti Itu Kalau File Ini Dia akan Tulisan Dolly Duck Ini Akan Dimasukkan Ke ID Test3 Yang Pastinya Ini Harus Berupa Form Element Form Input Oke Sekarang Kita Mulai Ke Ajax Ajax Itu Singkatan Dari Asinkronus Javascript And XML Tapi Akhir Akhir Ini Pertukaran Datanya Tidak Menggunakan XML Tapi Menggunakan JSON Kita Lihat Sekarang Mekanismenya Bagaimana Sewaktu Kita Ketikan Bww Stiki AC ID Garis MHS MHS Maka Dia Akan Pergi Ke Webserver Dia Akan Pergi Ke Webserver Kemudian Di Webserver Dia Akan Cari Ini Kelas MHS Index Nah Kemudian Hasil Dari Fungsi Ini Itu Akan Dikembalikan Sebagai Satu Halaman Penuh Yang Berupa HTML Ditampilkan Ke Browser Seperti Itu Ya Ini Ada Isinya Kemudian Ada Input Kemudian Ada Tombol Di Sini Ya Nah Tapi Kalau Ajax Ini Dia Ini Kita Tidak Lagi Menuliskan Pada URL Tidak Lagi Dituliskan Di URL Tapi Cukup Misalnya Disini Ada Tombol Ditekan Tiga Ini Ditekan Maka Dia Akan Mengirim Request Yang Berupa HTTP Request Namanya Ya Berupa HTTP Request Dikirimkan Ke Webserver Dikirimkan Ke Webserver Untuk Dia Minta Misalnya Yang kita Minta Adalah Fungsi Gate Disini Kita Minta Fungsi Gate Dari Fungsi Gate Ini Kemudian Lihat Disini Kembalinya Pake Echo Kembalinya Pake Echo Nah Ini Dia Akan Dikembalikan Kesana Berupa Data Jadi Yang Dikembalikan Berupa Data Beda Kalau Yang Awal Tadi Dikembalikan Berupa Full Page HTML Kalau Disini Data Data Ini Bisa Macem-macem Bisa Object Bisa HTML Itu Sendiri Atau Mungkin Hanya Tulisan Contohnya Disini Tulisan Nah Keluar Budi Misalnya Itu Untuk Untuk JQuery Yang Akan Kita Pake Untuk Ajax JQuery Yang Kita Pake Adalah Metode Post Metode JQuery Yang Kita Pake Adalah Metode Post Ada Lainnya Ada Get Ada Ajax Sendiri Ada Tapi Untuk Contoh Kali Ini Yang Kita Pake Adalah Metode Post Kita Lihat Parameternya Ada Satu URL Jadi Alamat Dari Controller Kita Fungsi Kita Kemudian Data Yang Dikirimkan Ke Sana Ini Opsional Data Yang Dikirimkan Ke URL Kalau Ada Di Isikan Kalau Tidak Ada Tidak Usah Di Isikan Kemudian Ada Function Yang Dipake Untuk Menerima Data Yang Dikembalikan Dari URL Nah Data Ini Adalah Yang Yang Disini Data Yang Ini Itu Adalah Hasil Ya Hasil Dari Request URL Kalau Yang Status Ya Itu Berisi Status Dari Request Sukses Atau Tidak Ya Kalau XHR Ini Berisi XML Biasanya Tidak Usah Diisi Gak Apa Cukup Data Dan Status Saja Kemudian Yang Data Type Nanti Kita Pake Kita Coba Pake Yang JSON Supaya Kita Bisa Lebih Flexible Nanti Tidak Hanya Satu Kata Seperti Tadi Budi Tapi Bisa Macem-macem Oke Ini Contoh Contoh Seandainya Kita Punya Tampilan View Tampilan View Seperti Ini Disini Ada Form Input Username Disini Name Adalah Username Kemudian Ada Lagi Input Yang Name Adalah Full Name Kemudian Disini Adalah Ajax Jadi Ini Masih Di Dalam View Biasanya Diletakkan Di Paling Bawah Kita Ada External JQuery Kemudian Disini Ada Ready Disini Kita Ambil Data Disini Action Adalah Pada Saat Keluar Dari Elemen Input Pada Saat Keluar Dari Elemen Input Yang Username Jadi Nanti Rencananya Kita Mengisi Tulisan Di Username Kemudian Kalau Kita Tekan Tab Atau Kita Klik Di Bagian Full Namenya Maka Dia Akan Menampilkan Nama Lengkapnya Oke Lihat Ini Kita Pake Ajax Post Diarahkan Kepada CI Login Check Disini CI Adalah Folder Dari Code Igniter Kita Login Ini Adalah Kontrollernya Check Ini Adalah Fungsinya Oke Kemudian Disini Kita Lihat Ada Uname Uname Ini Adalah Variable Yang Berisi Data Data Ini Yang Berisi Data Ini Yang Akan Dikirimkan Ke CI Login Check Jadi Dis File Artinya Dis Itu Siapa Ini Dis Itu Adalah Yang Input Ini Input Name Oke Selanjutnya Adalah Nanti Ini Akan Dikirimkan Ke Login Check Kemudian Nanti Adukan Ada Proses Kalau Nilainya Kembali Maka Kita Karena Disini Pakai Jason Maka Kita Nanti Akan Bisa Ngambil Data Full Name Nya Begitu Ya Data Full Name Nya Akan Diisikan Ke Input Yang Name Nya Adalah Full Name Nah Ini Controller Check Biasa Saja Oh Maaf Ini Harusnya Uname Ini Harusnya Uname Harusnya Uname Kemudian Disini Uname Ini Karena Tadi Data Yang Dikirimkan Adalah Uname Uname Kemudian Diambil Dari Database Berdasarkan Username Yang Yang Diketikan Tadi Input Dicari Kemudian Disini Kita Kembalikan Dalam Bentuk JSON Jadi JSON Encode Ini Adalah Perintah Untuk Mengubah Data Ray Yang Ada Data Objek Yang Ada Di PHP Menjadi JSON Bentuk JSON Format JSON Ya Mungkin Begitu Saja Program Silahkan Dicoba Program Ajax Terima phases